Status ibu kota negara yang disandang Jakarta segera berakhir. 2024 nanti, Indonesia punya ibu kota baru, yakni ibu kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dilansir dari kompas.com, Jakarta diprediksi akan menjadi kota startup Indonesia setelah ibu kota pindah ke IKN Nusantara. Kepala Badan Layanan Umum Daerah BLUD, Jakarta Smart City, JSC Yudistira Nugraham mengatakan, Jakarta memiliki modal mumpuni menjadi kota startup unggulan ke depannya. Sebab, seluruh sarana-prasarana terkait telah dimilikinya. Apalagi, kolaborasi antarelemen makin difasilitasi seperti kehadiran Jakarta Futuray Food City. Pada ruangan coworking serta ruang aula tersebut, problem owner seperti Pemprov DKI akan bertemu dengan startup sebagai problem solver. Keberadaan sarana di lantai 23 JB Tower tersebut juga akan memadukan hulu dan hilir dari sisi kepentingan startup. Hulu karena akan terlihat realitas masalah sebuah kota, sehingga sebuah startup selalu sesuai kebutuhan masyarakat. Yudistira melanjutkan, Jakarta Futuray City Food sebagai ruang inovasi atau platform untuk mempertemukan problem owner dan problem solver. Hal ini merupakan salah satu implementasi Smart City 4.0, pemerintah sebagai kolaborator dan masyarakat sebagai co-creator. Hubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menuturkan, Jakarta Smart City mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun sistem saraf di Jakarta. Semua ini diharapkan bisa diteruskan dan proses yang terjadi di Jakarta Futuray City Hub harus betul-betul menjadi tempat bertemunya ide dan gagasan. Menurut Anies, prestasi yang selama ini diraih menggambarkan Jakarta Smart City bekerja dengan sistematik, serius, dan tuntas. Prestasi ini diharapkan tidak hanya dalam bentuk penghargaan, tapi tumbuhnya ekosistem digital yang hebat di Jakarta. Koordinator Gerakan Seribu Startup Digital Sony Hendra Sudaryana mengatakan, magnet startup asal Indonesia yang saat ini umumnya berbasis di Jakarta, sangat vital. Tidak akan ada startup skala unikon, decakon di Asia Tenggara jika tidak ada startup asal Indonesia. Sebab, kita ini melayani pengguna internet Indonesia 200 juta lebih, tak ada pasar sebesar negara kita, ungkasnya. Terima kasih telah menonton!